Kepada yang mulia ketua dan anggota Majelis Hakim, sulilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Nota pembelaan atau playdoi telah dibacakan oleh Richard Eliezer. Hari ini, giliran jaksa penutut umum akan menjawab pembelaan Putri Candrawati dan Eliezer dalam sidang replik. Melalui playdoi, Eliezer bilang tidak menyesal sudah berkata jujur membongkar peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Eliezer berserah pada putusan Hakim dan kehendak Tuhan. Pembelaan Eliezer mendapat atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam akun Twitternya, Mahfud bilang, Saya berdoa kamu mendapat hukuman yang ringan, tapi itu semua terserah Majelis Hakim. Kita harus sportif dalam berhukum bahwa Hakimlah yang berwenang memutus hukuman. Ingatlah setelah membuka rahasia kasus ini, kamu menyatakan bahwa hatimu lega. Kamu jantan, harus tabah menerima fonis. Soal pembacaan replik oleh Jaksa, pengacara Eliezer menyatakan sudah melakukan pembelaan yang maksimal untuk kliennya. Eliezer pun bangga sudah berkata jujur dalam kasus ini. Kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Dari tahapan pemeriksaan saksi, tahapan pembuktian, kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Dan pun juga waktu kita mengajukan pledoi. Menurut kami, kami sudah melakukan yang terbaik. Sekarang kita, waktunya kita berdoa dan kita serahkan kepada Majelis Hakim. Dia bangga ketika dia berkata jujur. Ini menjadi nilai value untuk banyak orang bahwa ketika seorang bisa berkata jujur, itu merupakan hal yang baik. Lantas, apakah kejujuran Eliezer dan statusnya sebagai penguak fakta bisa meringankan fonis Hakim? Tim Liputan, Pompas TV. Sudara, usai disampaikan nota pembelaan atau pledoi dari para terdakwa termasuk Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Hari ini tim jaksa penuntut umum akan menyampaikan replik atau tanggapannya atas pledoi yang sudah disampaikan oleh Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Mungkinkah pledoi keduanya diterima atau ditolak? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada pakar hukum pidana, sekaligus guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Jenderal Sudirman. Ada Prof. Hipnu Nugro. Prof. Hipnu, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, sehat selalu. Sebelum, kita pasti harus sedikit kembali ke hari Jumat ketika jaksa penuntut umum menyampaikan replik dari tiga terdakwa. Ferdi Sambo, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf Prof. Hasilnya jaksa penuntut umum menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk menolak pledoi tersebut atau nota pembelaan tersebut. Alasannya yang saya bisa ingat sedikit, tidak ada yang kuat secara yuridis dalam pledoi ketiga terdakwa tersebut. Serta semua yang disampaikan sudah termaktub atau ada di tuntutan jaksa penuntut umum. Semua sudah dikuatkan di situ. Prof. Hipnu, berkaitan dengan hari Jumat, jaksa penuntut umum mengajukan penolakan kepada Majelis Hakim mengenai plebroi tiga terdakwa, Prof. Ya, betul Mas. Jadi, kalau kita lihat replik dari penuntut umum, tetap bahwa jaksa masih berpedoman kepada rekusitur yang dibuatnya. Alasannya pertama bahwa ada ketidak konsistennya terhadap, malah menjelaskan ketidak konsisten terhadap FS. Pertama, dia mengakui. Dia mengakui atas semua tindak pidana ini, termasuk obstruction of justice. Tapi begitu pada suatu pembuktian, tidak pernah diakui. Kaitannya dengan perencanaan, kaitannya dengan penembakan, kaitannya dengan tanda petik mengajak di antara rekan. Nah, ini sebetulnya yang mana yang dipakai. Mengakui atas suatu kejahatan ini, tapi tidak mengakui pada suatu eksekusi, ataupun suatu pelaksanaan perbuatan tidak pidana. Inilah yang menjadi tanda petik tidak konsisten oleh penuntut umum. Sehingga menjadikan, ya, jaksa tetap pada rekusitur yang telah dibuatnya. Itu, saya melihatnya seperti itu, Mas. Oke, jadi artinya jaksa tetap pada keputusannya ketika membacakan tuntutan dengan tuntutan hukuman-hukuman kepada Ferdi Sambo, Sumur Hido, Priki Rizal, Kuat Ma'ruf, 8 tahun penjara. Hal semacam ini, kita bisa artikan bahwa jaksa tidak bergeming lewat Play Doh tersebut. Begitu ya, Prof? Betul, betul. Ya, apalagi itu kan FS, apalagi terhadap R. R itu kan sudah sedemikian rupa harusnya bisa menolak. Tapi dia sebagai hukum, justru mah ikut di dalamnya. Kemudian, Kak, Kak juga demikian juga kaitannya dengan sebagai asisten rumah tangga. Dia harusnya tahu, sadar, akan apa yang akan terjadi. Lah ini seolah-olah tidak terjadi. Bu PC demikian juga. Bu PC itu sudah diuntungkan oleh penuntut umum, saya melihatnya. Karena kalau kita melihat, Bu PC itu kan sebetulnya sebagai pemicu atas suatu tidak pidana. Sehingga harus lebih dari R maupun K, tapi melihat sebagai seorang perempuan, seorang ibu yang bertanggung jawab pada anaknya, tampaknya penuntut umum melihat sebagai aspek gender untuk melihat bahwa dia masih punya tanggung jawab yang lebih luas kepada anak-anaknya. Karena suaminya sudah dituntut seumur hidup. Nah ini saya kira keadilan yang disampaikan, kalau melihat secara normal, itu cukup bisa dimengerti. Memang kalau disampaikan oleh porpor, memang ini terlalu rendah. Tapi melihatnya seauh ke depan. Oke, kalau terhadap hari ini kan kita akan mendengarkan replik atau tanggapan atas nota pembelaan Jaksa Penuntut Umum untuk Putri Chandrawati dan Richard Eliezer ya Prof. Jam 10 hari ini di pengaliran negeri Jakarta Selatan. Kalau terhadap Putri Chandrawati, saya menduga Prof. Ipnu punya prediksi ini akan sama. Jaksa Penuntut Umum akan menolak, mengajukan penolakan terhadap play doi tersebut. Kalau Richard Eliezer ada kemungkinan Jaksa dalam sejarahnya lah. Pernah nggak sih dalam sebuah replik Jaksa Penuntut Umum itu kemudian mempertimbangkan kembali tuntutannya, menerima play doi sedemikian rupa dalam amatan Prof. Ipnu? Prof? Iya, pertanyaan bagus. Sepertinya tidak mas. Karena begitu dibuat rentut, rentut tuntutan itu dalam hal penuntut Umum tidak bekerja sendiri. Membuat rencana tuntutan itu sudah dikoordinasikan sembikian rupa dengan berjabat di atasnya. Oleh karena itu, terhadap replik hari ini, saya kira sama. Sama dengan alasan argumentasi bahwa Eliezer tetap 12 tahun dengan catatan karena mengeksekusi. Satu. Kedua, kenapa 12 tahun? Kalau idealnya itu dia adalah sama dengan Badri Sambo. Tapi karena pertimbangan JISI, menjadikan hukuman ringan. Ini masih tetap. Karena nanti akhirnya, karena ini kan suatu perdebatan ya, masalah JISI apalagi ya. Memang kalau secara normatif sudah dipertimbangkan oleh penuntut Umum itu betul. Dari 20 tahun lah katakanlah lah, menjadi 12 tahun. Pertama, pertanyaannya apakah ini JISI seperti apa? Kalau kita lihat dalam konsep, nanti kan JISI itu kan dipidana yang paling ringan di antara para terdakwa. Inilah nanti akan menjadi tugas majelis untuk melihat suatu perkara ini, apakah apa namanya itu Eliezer, itu pelaku utama atau tidak. Pertimbangannya kemarin kan ada suatu kebimbangan karena yang menembak itu adalah Eliezer. Tiga kali, jadi aspek keadilan dalam suatu penuntut Umum saya merasa berpikir juga loh. Ini eksekutor loh, menembak arusnya kan cukup sekali. Kenapa sampai tiga kali? Ini yang menarik kan di situ. Sehingga agak-agak, bukan ragu ya, agak menjadikan wah ini gak pas kalau di bawahnya. Itulah nanti akhirnya kembali pada majelis untuk menentukan bahwa konsep JISI akan dikembalikan seperti undang-undang pelindungan asasi korban atau tidak. Ya, artinya begini Prof, kalau kemudian replik dan duplik ini sebenarnya saya menyebutnya hanya harus tetap dilakukan sedemikian rupa di dalam sebuah runutan agenda persidangan sebelum sampai ke vonis setelah pledoh dilakukan. Dan rata-rata seperti Prof bilang, hampir tidak pernah jaksa penuntut Umum kemudian mengubah tuntutannya sedemikian rupa hanya karena menengahkan pledoh. Jadi ini semua nanti betul-betul sudah sangat tergantung kepada vonis dari hakim nantinya. Gitu Prof? Ya, betul. Karena nanti hakim akan melihat, karena suatu putusan itu kan hakim memutuskan berdasarkan asas negatif wed. Negatif itu adalah keyakinan, wed adalah undang-undang. Jadi dari undang-undang alat bukti yang ditemukan dalam persidangan itu menimbulkan keyakinan masjid. Oh, ternyata berarti Eliezer ini memang betul-betul DC. Walaupun melakukan suatu penembak itu dalam keadaan suatu yang sangat terpaksa, dalam suatu sangat tidak berpikir panjang. Karena atas loyalitas pimpinan yang tanpa batas, perintah harus dilaksanakan. Nah ini kan menjadikan, oh tapi tidak bisa. Ini kan karena tekanan perintah, perintah yang salah. Tapi parameter Eliezer, karena sebagai polisi yang muda, dan polisi baru itu mas, sehingga tidak bisa mencerna. Nah ini saya kira menjadi alasan ringan, sehingga akan didudukkan kepada konsep DC yang sebenarnya. Walaupun sebagai eksekutor. Ya, oke. Prof. Ibn Nugroho, terima kasih untuk analisa Anda pagi ini. Nanti kita sambung ya, 8.30 di Breaking News Kompas TV Prof. Ibn Nugroho, sambil mengantarkan pemirsa Kompas TV untuk mengikuti jalannya sidang hari ini.